Fokus itu adalah hal yang penting dan seringkali kita diingatkan untuk terus fokus, tetap fokus. Dalam melakukan sesuatu, kita harus fokus. Dalam mengejar mimpi, kita harus fokus. Dalam kita membangun apapun, kita selalu diingatkan untuk kita tetap fokus. Fokus adalah hal yang penting, tetapi kita juga perlu mengetahui bahwa terlalu fokus dan kita mengabekkan apa yang di sekelilingnya itu justru bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Dalam sebuah istilah penerbangan, kita mengerti bahwa seorang pilot tidak boleh terlalu fokus dengan monitor yang ada di pesawat dan dia mengabekkan situasi di sekelilingnya. Biasanya ini terjadi kepada pilot yang pertama-tama kali menerbangkan pesawat. Dia terlalu fokus dengan monitor yang ada di cabin, sehingga dia mengabekkan keadaan situasi yang ada di sekelilingnya. Dan itu sangat berbahaya. Maka fokus dalam kehidupan sehari-hari juga bisa demikian. Misalnya, fokus kepada pekerjaan itu adalah hal yang baik. Tetapi kalau kita terlalu fokus dengan pekerjaan dan kita mengabekkan keluarga kita, mengabekkan kesehatan kita, dan mengabekkan hal-hal penting yang lainnya dalam hidup kita. Maka fokus pada satu hal, tapi pada saat yang sama merugikan banyak hal. Fokus kepada pelayanan itu baik. Tetapi bayangkan, kalau hidup kita, waktu kita, semuanya hanya untuk pelayanan dan kita mengabekkan keluarga kita, apa yang terjadi? Banyak hal dalam hidup ini kita tidak boleh terlalu fokus sehingga kita mengabekkan hal-hal yang di sekeliling kita. Siapa yang menyangkal bahwa hobi adalah hal yang penting juga untuk kita lakukan? Tapi kalau terlalu fokus dengan hobi, maka semua waktu kita habis hanya untuk hobi kita itu. Padahal dalam hidup ini, bukan hanya sekedar melakukan apa yang menjadi kesenangan kita saja, bukan? Jadi dengan kata lain, hidup ini harus berimbang, fokus boleh, tapi jangan mengabekkan yang lain. Persis sekali seperti nasihat firman Tuhan di dalam Matius Fasal 23, ayat yang ke-23. Yesus pernah berkata seperti ini, Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabekkan. Perintah Tuhan Yesus ini berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, Yang mereka hanya fokus dengan ritual keagamaan, tetapi mereka mengabekkan hal-hal yang ada di sekeliling mereka. Mereka fokus untuk melakukan upacara keagamaan, tapi menutup mata dengan hak-hak orang miskin. Mereka harusnya peduli dengan sesama, tapi karena fokus dengan hal-hal yang sifatnya keagamaan saja, Maka hal-hal yang sebenarnya penting justru terapekan. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Fokuslah, tapi jangan jadi buta terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Fokuslah dengan pekerjaan, tapi jangan mengabekkan kesehatan. Fokuslah dengan pelayanan, tetapi jangan mengabekkan keluarga. Dan tanggung jawab kita sebagai orang di rumah. Milikilah kehidupan yang seimbang. Baik dalam kesehatan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik juga dalam pelayanan. Jadi fokus tidak harus membuat kita lupa daratan kita. Terima kasih telah menonton!